Hati-hati, tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global. Hati-hati, semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya, mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan, sehingga jangan sampai kita kleru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan. Dan tahun diawali, di tahun 2023 ini, Managing Director dari IMF menyampaikan, ini untuk kehatian-hatian kita dan kewaspadaan kita, meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik. Hati-hati, tahun 2023 Kristalina Jojiva mengatakan, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Hati-hati. Sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara, kurang lebih. Dan guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, ini sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Sudah kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Juga hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah maupun Pemda. Hati-hati. Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM. Hati-hati. Kalau urusan listrik, itu urusan kita. Urusan BBM, urusan kita. Tapi yang daerah yang berkaitan dengan tarif angkutan, misalnya tarif PDAM. Hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi. Yang ketiga, yang berkaitan dengan stunting. Hati-hati masalah ini. Kita memiliki bonus demografi dan puncaknya nanti berada di tahun 2030-2035. Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati. Bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara. Hati-hati untuk stunting. 23 persen penyumbang stunting itu adalah masalah bayi yang belum lahir. Hati-hati yang namanya investasi itu menjadi sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci. Ekspor menjadi kunci. Kita semuanya harus tahu mengenai ini. Hati-hati yang namanya tata kota. Seluruh kabupaten dan kota itu harus mulai mendesain kotanya, sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi. Ini mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Kongucu. Hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. hati-hati beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, Ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapoda, Pangdam harus ngerti ini, kejari, kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati lho, konstitusi kita hati-hati lho, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati. Hati-hati lho, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya satu, dua, tiga kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi, kadang-kadang saya berpikir sesusah, sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih itu kalau kita mendengar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia Tahun 2023. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.